Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 waktu Indonesia Tengah Pemirsa petugas unit reskrim Polsek Abian Semal meringkus seorang pelaku coblos ban asal Sumatera Selatan Modus tersangka menggunakan sebuah paku yang ditaruh pada ban mobil saat berhenti di traffic light yang mengakibatkan ban mobil korban gembos Selanjutnya, tersangka berpura-pura menawarkan bantuan untuk mengganti ban kepada korban yang seorang warga asing Petugas unit reskrim Polsek Abian Semal meringkus tersangka risal 30 tahun asal Sumatera Selatan Tersangka yang kesehariannya sebagai penjual anjing di Pasar Satria dan Pasar ditangkap di tempat kosnya di Jalan Nangka Tersangka telah melakukan aksi coblos bersama seorang rekannya yang kini masih diburu pihak kepolisian Awalnya tersangka mengikuti korban seorang warga Inggris yang tinggal di wilayah Ubud Setibanya di Pasar Mambal tersangka mencegat korban dengan sepeda motor yang dikendarainya dan berpura-pura menawarkan bantuan untuk mengganti ban yang gembos Ketika korban lengah, tersangka mengambil tas korban yang berisi uang tunai dan handphone dengan kerugian mencapai 15 juta rupiah Selanjutnya tersangka kabur Korban segera melapor ke kantor Polsek Abian Semal Polisi meringkus tersangka dengan barang bukti HP dan kartu milik korban Saat ditangkap, tersangka sempat mengelak Namun setelah dipertemukan dengan korban yang sempat histeris melihat tersangka barulah tersangka mengakui perbuatannya Setelah bantu tersangka untuk terpasang pelaku melihat di dalam mobil ada tas dan pelaku mengambil tas tersebut dilarikan ke arah Ubud Ada pun kerugian daripada korban berkisar 15 juta rupiah Tersangka melakukan coblos ban dengan menaruh paku saat korban berada di sebuah SPBU di Ubud Ketika ban gembos, tersangka terus mengikuti korban Aksi yang sama pernah dilakukan pada korban lain di Bali dan Palembang Hasil aksinya dibagi bersama rekannya yang masih buron Tersangka risal diancam 7 tahun penjara Polisi menduga tersangka merupakan pelaku coblos ban yang sudah profesional sehingga dilakukan pengembangan Rai Swantara dan Kadek Swantara Bali TV Baiklah pemirsa, demikian seputar Bali terkini kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Selamat siang dan salam Indonesia